Selamat malam, rekan-rekan. Kita berjumpa kembali. Tetap semangat. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman banyak juga. Masalah kaca spion. Apakah kalau pakai spion jalur, katanya, atau spion variasi itu ditilang, Bang? Nyatanya banyak yang ditilang, Bang, katanya. Itu gimana sih, Bang, aturannya? Padahal saya pakai spion kayaknya normal-normal saja, tapi memang bukan standar, Bang. Spion jalur atau spion variasi, katanya. Baiklah, kita akan bahas, rekan-rekan. Kita selalu patokannya undang-undang, aturannya. Bukan kata saya, aturannya. Bisa jadi kita nggak sepakat, tapi aturannya memang demikian, rekan-rekan. Di pasal 285, ya, undang-undang lalui kesangkutan jalan, di ayat satunya berbunyi begini. Setiap orang yang mengembudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi Kaca spion, kakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, penalport, dan kedalaman alur ban. Sebagaimana yang masuk dalam pasal 106, ayat 3, juntuh pasal 4, ayat 2, dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah. Jadi kalau misalnya kita kena tilang mengenai sepion, itu berarti yang didakwakan adalah pasal 285, ayat 1. Setiap orang yang mengembudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Jadi pasalnya 285 ini adalah kendaraan yang tidak memenuhi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Apa itu persyaratan teknis dan laik jalan itu? Tadi salah satunya adalah kaca sepion, termasuk juga klakson. Nah di klakson kita bahas di tempat lain kali. Lampu utama, lampu rem, lampu penuju arah, kenalport, itu maksudnya dia. Tapi karena ini pertanyaannya sepion, maka kita bahas untuk kaca sepion saja rekan-rekan. Nah tentang kaca sepion ini rekan-rekan, di mana diatur bang? Tentang kaca sepion ini, diatur di pasal 37, ya rekan-rekan, peraturan pemerintah RI nomor 55 tahun 2012. Pasal 37, apa itu? Nah disini dijelaskan tentang kaca sepion. Kaca sepion, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, huruf B, harus memenuhi persyaratan A, berjumlah 2 buah atau lebih, ya kan? B, dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas, tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Kita ulangi ya, kaca sepion itu yang benar seperti apa gitu ya? Berjumlah 2 buah, ya kan? Atau lebih, bisa lebih katanya. Kaca sepion itu seperti apa. Di pasal 37 tadi, patokannya itu tadi udah jelas. Berjumlah 2 buah. Jadi kalau 1, berarti melanggar, ya kan? Lalu bahannya dari kaca atau bahan lain dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan. Jadi posisinya dipasang harus yang dapat memberi pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas, tanpa membuat jarak dan bentuk objek yang terlihat. Jadi supaya amannya rekan-rekan, ya standar aja lah. Ya, standar pabrikan gitu, itu kan udah jelas tidak akan bisa ditilang, gak bakal ditilang. Tapi karena kalau kita rubah-rubah pakai variasi, nah takutnya nanti kan tidak sesuai lagi dengan ini tadi. Jadi jangan kita mengambil resiko coba-coba ya, rekan-rekan. Daripada ditilang 250 ribu loh, rekan-rekan. Ya, lebih bagus lah pakai yang standar, yang dari pabrik itu. Itu kan udah jelas, gak mungkin ditilang, ya kan? Sudah pasti sesuai dengan perseratan teknis dan lain jalan, karena sudah dapat izin masuk ya ke Indonesia. Ya, ini bukan kata saya rekan-rekan. Kata undang-undang. Ya, jangan marah-marah ke saya pula nanti. Tetap tonton channel Bang Bini. Jauhkan diri dari masalah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!